Fidnah akhir zaman hari ini luar biasa Pondok pesantren memberikan kunci-kunci ke anak kita Kalau sudah dapat kuncinya, dia tahu mana orang sesat, mana orang salah Sekarang di internet semuanya muncul Dulu, ini pakar Nahu, ini pakar Sorob, ini pakar Bahasa Arab, ini pakar Balagoh Sekarang muncul, ini pakar Bahasa Semud Aneh-aneh zaman ini sekarang Maka kalau anak kita tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu agama Mudah dia disesatkan Kalau kamu dapat hidayah, kalau kamu dapat ilmu Satu dunia menyesatkan kamu Kamu tidak akan bisa sesat Bagian yang pertama Bersatuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang cantik batu manikam Diberi seorang teman Dari bunyi sambutan salam Sepertinya jamaah belum sarapan Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Laisa minna tidak diakui sebagai umat kami Kata Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Man lam yarham sahirana Tidak sayang kepada anak-anak Walam ya'rif syarafa kabirina Tidak hormat kepada orang tua Semua anak-anakku Adik-adik Para santri Mudah-mudahan selalu dijaga Allah Istiqamah iman dan Islam Para alim, para ulama kita Suahibul Fadilah Raden Qai Haji Hasbullah Beserta seluruh keluar besar Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar Para alim, para ulama Hadratul Muhtaramin Walmukarramin Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Saya juga didampingi oleh Kai Haji Doktor Ahmad Fauzi Tijani Pimpinan Pondok pesantren Al-Amin Perinduan Tak dapat saya sebutkan satu persatu Tidak menghormati rasa takzim dan hormat saya Saya tidak sebutkan bukan karena saya tidak hormat Tapi karena saya tidak ingat Insya Allah Semua yang berhadir ini Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karamna Bani Adam Kami muliakan anak cucu keturunan Adam Dimuliakan bukan karena asal penciptaannya Karena dia dari tanah Dimuliakan bukan karena kemana kembalinya Karena kembali ke tanah Dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Saya diminta berbicara tentang peradaban Biasanya judul kajian Diminta tentang takwa Tidak kelihatan takwanya Diminta tentang ikhlas Ikhlasnya tersembunyi dalam hati Tapi hari ini diminta tentang peradaban Tertulis di sebelah kiri Peradaban Ustaz Somad punya banyak teman Temannya dari Indra Giri Kenapa Ustaz Somad letak sorban di sebelah kanan Supaya kelihatan tulisan di sebelah kiri Mohon maaf Ustaz Abdul Somad ini kurang adab Kurang akhlak Bagaimana sopan santun tata kerama Kenapa berdiri di depan kiai Saya sudah mohon izin Kata kiai silahkan Kenapa Ustaz membelakangi mereka Saya juga sudah mohon izin Saya angkat sepuluh jari Mereka semuanya diam Asukutu alamatur ridho Itu kan hadis untuk perempuan Ustaz untuk nikah Mungkin bisa juga kita bawa Untuk izin saya hari ini Ini perlu saya jelaskan Karena ini nanti direkam Orang akan melihat Di komen di Youtube Ini Ustaz Somad membelakangi kiai Di depan para alim, para ulama Kenapa dia berdiri Jamaah bisa menjelaskan Supaya apa Jangan ada dusta di antara kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Tema kita Saya sebetulnya mau melihat foto saya di belakang Merawat persatuan umat Menuju perubahan dan peradaban bangsa yang maju Pertama persatuan Kalau melihat perbedaan Jelas banyak sekali beda Saya dengan kiai Dari atas sampai bawah beda Saya pecinya hitam Beliau peci putih Saya pakai kain sarung Beliau pakai jubah Kalau antara yang pakai sarung Dengan yang pakai jubah Kelahi Yang ketawa Yang tidak pakai celana Tapi kalau dilihat persamaan Kalau mau jaga kesatuan Lihatlah apa persamaan diantara kita Apa persamaannya Sama-sama menutup Menutup aurat Tadi ketika sampai Tidak ada kiai mempermasalahkan saya Tidak ada beliau mengatakan Ustaz Abu Somad Kenapa datang kemari pakai peci hitam Tidak ada beliau permasalahkan Kenapa? Karena di peci hitamnya tertulis Banyu Anyar Tidak ada beliau permasalahkan Saya pakai kain sarung Kenapa? Kain sarungnya jujur Sudah dikasih warna hijau Lupa makainya Sudara-sudara yang dimilihakan Allah SWT Cobalah kita melihat Beberapa titik-titik persamaan Di antara kita Ada seorang ulama yang ahli hadis Siapa dia? Imam Malik bin Anas Meninggal tahun 179 hijrah Makamnya di pemakaman Baqi Di samping Masjid Nabawi Panjang umur sehat badan Kita akan berziarah ke makam Imam Malik bin Anas Dalam acara umroh akbar InsyaAllah Ongkos tanggung masing-masing Imam Malik bin Anas Adalah ahli hadis Katabtu kitabi hadha Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Tapi riwayat yang kita baca Masjur hari ini adalah Riwayat yang begitu masjur Dibaca oleh para ulama Terakhir kali Itulah dia Yang sampai ke kita Kitab hadis tertua Lebih tua daripada Suhafi'i Al-Bukhari 256 Lebih tua daripada Suhafi'i Muslim 261 Karena Imam Malik bin Anas 179 Mudah-mudahan anak-anak kita Termasuk para ahli hadis Yang membaca Mengajarkan Mengamalkan hadis Rasulullah S.A.W Tapi disana ada Ahlul Ra'i Yang lebih Rasional Bukan berarti mereka Meninggalkan hadis Rasulullah Mereka juga pakai hadis Dia adalah Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Meninggal tahun 150 hijrah Di Kufah Di Irak Yang satu ahlul hadis Yang satu ahlul ra'i Berdebat mereka Tentang masalah hukum Yang memperhatikan adalah Ulama hadis Ulama fikih Dari kota Kairu Dari Mesir Beliau adalah Imam Al-Laid Ibn Sa'an Selesai terjebat Perdebatan terjadi Imam Al-Laid Bin Sa'an Datang kepada Imam Malik Wahai Malik Ya Apa pendapat Engkau tentang Abu Hanifah Kata Imam Malik Saya belum pernah Melihat orang Yang cerdas Akalnya Melebihi Abu Hanifah Imam Al-Laid Bin Sa'an Datang menemui Imam Malik Begitu Kujiannya Kepada Imam Abu Hanifah Imam Al-Laid Bin Sa'an Datang menemui Imam Abu Hanifah Wahai Hanafi Wahai Abu Hanifah Ya Apa pendapatmu Tentang Malik Apa kata Imam Abu Hanifah Belum pernah Saya bertemu Dengan orang Yang hafal Hadisnya Istimban Akamnya Melebihi Kehebatan Imam Malik Mereka saling Membesarkan Saling memuji Kenapa Karena mereka Sama-sama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Hari ini Kita bertemu Saling mengecilkan Mengkerdilkan Menjatuhkan Kenal dengan Usaha Abdul Somad Siapa itu Enggak kenal Bukan apa-apa Memang saya Bukan apa-apa Bukan siapa-siapa Abdul Somad Hanyalah seorang Hamba Allah Yang ingin Menyampaikan Ayat Hanya Allah Hadis-hadis Rasulullah Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan kebaikan Dunia dan akhirat Insya Allah Amin Ya Rabbal Kalau Tuhan Pergi ke Mekah Jangan lupa Membawa teman Sudah lama Abdul Somad Tawsiah Hari ini Dihadiri Spiderman Mana maksud Itu ada Spiderman Disana Hebatnya Kajian kita Pagi-pagi Bukan hari Libur Di hari Kerja Ibu-ibu Masih menyempatkan Datang Membawa Anak-anak Anaknya nangis Dibelikan balon Balonnya lepas Belikan satu lagi Tujuannya untuk apa Supaya Anak-anak ini Mengenal Pondok pesantren Tidak asing Tidak asing dengan Ulama Tidak kaget Dengan pendidikan Agama Mudah-mudahan Mereka yang dibawa Hadir Mendapatkan keberkahan Dari para alim Dari para muasis Dari para kiai Tentu tempat ini Penuh dengan keberkahan Dari mana Dari mana usah tahu Tempat ini berkah 1780 Sekarang sudah 2024 Tiga abad Lamanya Dari satu generasi Ke generasi Sampai enam Generasi Tetap bertahan Kitab kuning Akidah Ahlus Sunnah Berapa banyak Lembaga-lembaga Yang terputus Tapi ini tetap Bertahan Tempat yang penuh Dekan keberkahan Untuk para alim Para ulama Para kiai Yang sudah Mendahului kita Mereka yang Bersusah payah Bersimbah darah Untuk menegakkan Agama Allah Kita tak dapat Membalas kebaikan mereka Untuk mereka Semuanya Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Idina Suratul Mustaqim Suratul Lathina An'amta Alayhim Walil Maldubi Alayhim Walad Dhalin Amin Sudah-mudahan Dengan kita Ajak Santri Anak kita Membacakan Al-Fatiha Maka Nanti kita pun Juga Kalau mati Sudah menghadap Allah Anak-anak kita Santri kita pun Tidak melupakan Kita Dan akan Mengirimkan Al-Fatiha Dan doa Untuk kita Semua InsyaAllah Amin Anak-anak Akhirnya Kehidupan Manusia Imam Imam Bertanya Amin Kalau imam berkunut Maka makmum pun ikut mengatakan Ucapkan Amin 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 Hari ini Ada orang yang mengaku Mengikut mazhab Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali Tapi Saya pernah sholat Di samping saya Imam baca kunun Dia diam Allahumma adina fi man hadait Nggak mau Imam Ahmad bin Ambal Berbeda dengan Imam Shafi'i Tapi ketika Imam Ahmad bin Ambal Sebagai murid Imam Shafi'i Sebagai guru Berteman Bersahabat Meninggal Imam Shafi'i Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Shafi'i Apa kata Imam Ahmad bin Ambal Da'autu Lishafi'i Fi sholati Saya doakan Imam Shafi'i Fi sholati Dalam sholat saya Bukan di luar sholat Bukan setelah sholat Fi sholati Saya doakan Imam Shafi'i Dalam sholat saya Arba'ina sana Empat puluh tahun Saya tidak minta Bapak Ibu Doakan saya Empat puluh tahun Tidak empat puluh hari Tidak empat sholat Satu sekali Satupun Jadilah Dan doanya Enggak usah banyak-banyak Satu saja Doanya apa Matikan Ustaz Somad Dalam Dari bunyinya Semangat sekali Keliatannya Semangat untuk Mendoakan Kira-kira Kalau saya meninggal Bapak Ibu Mau mendoakan saya Alhamdulillah Ingat Al-wa'dudain Janji adalah hutang Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Walaupun kita Berbeda Maka kita Tetap ada Persamaan Persamaan Ini orang Tidak seagama Dengan kita Wala'ana'abidumma'abattum Wala'antum'abidunama'a'budulakum Dinukum Jangan Ajarkan Orang Pulau Madura Tentang Persatuan Saya dulu Sebelum datang Ke Pulau Madura Menduga Pulau Madura Ini mayoritasnya Muslim Orangnya Amat sangat Fanatik Tentang Islam Ini Pasti Tempat ini Tidak ada Ibadah lain Tapi Begitu Saya sampai Ke Pulau Madura Tempat-tempat Ibadah Tentang ada Tidak Tidak dihancurkan Dulu Bayangan saya Sebelum Menyeberang Ke Pulau Madura Bayangan saya Tempat ibadah Yang bukan Islam Itu sudah Hancur semua Kena celurin Tapi Ternyata Tidak ada yang Terganggu Kalaupun mereka Mengajak Kepada Islam Ajak mereka Ke jalan Allah Dengan apa Bilhikmah Dengan apa Kalaupun Mesti berdebat Wajadilhum Debatlah Tapi Debatnya Dengan cara Yang santun Bilatihia Ahsan Karena Akhir ayat itu Ditutup Inna Rabbakah Wa a'lamu Biman Dalla'an Sabilih Wa Huwa A'lamu Bilmuh Tadi Krisis kita sekarang Adalah Krisis Persatuan Kira-kira Yang saya Sampaikan Betul Atau Enggak Betul Dari Bunyinya Seperti Enggak Yakin Persatuan Kita Sedang Tercabik Cabik Kenapa Kita Tidak Bisa Bersatu Karena Kita Tidak Kenal Tak Kenal Maka Tak Sayang Tak Sayang Maka Tak Ngutang Maka Kita Mesti Kenal Dulu Saya Tahu Ini Jamaah Banyak Yang Sudah Kenal Dengan Ustaz Abdul Somad Walaupun Tidak Pernah Bertemu Kami Tahu Ustaz Somad Sudah Lama Kenal Kenalnya Di Channel Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad Official Subscribe Like Share And Comment Hari Ini Kami Cuman Mau Melihat Apakah Ustaz Somad Yang Kami Kenal Suaranya Kami Tahu Ceramahnya Itu Sama Enggak Wajahnya Dengan Yang Di Baleho Ternyata Di Baleho Lebih Putih Ada Seorang Kolumnis Koran Ahram Di Kairu Mesir Namanya Anies Mansur Anies Mansur Menulis Tiga Pertanyaan Apakah Kamu Kenal Dengan Dia Saya Kenal Dengan Dia Apakah Kamu Sudah Bertemu Dengan Dia Saya Belum Pernah Ketemu Kalau Belum Pernah Ketemu Berarti Kamu Belum Kenal Kita Sudah Ketemu Ata Belum Sudah Di Alam Guaib Baru Ari Ini Di Alam Nyata Hal Arab Tahu Hal Kamu Kenal Dengan Dia Apakah Kamu Pernah Berjalan Sama Dengan Dia Belum Kamu Belum Kenal Dengan Orang Kalau Kamu Belum Pernah Satu Perjalanan Dengan Dia Ustaz Semat Kenal Dengan K Haji Ahmad Fauzi Tijani Pernah Pernah Saperjalanan Dengan Dia Ya Setiap Saya Datang Kepulau Madura Empat Hari Saya Datang Hari Jumat Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Ini Tau Siyah Saya Yang Terakhir Kalau Habis Habis Langsung Ke Airport Selama Empat Hari Perjalanan Ini Saya Melihat Bagaimana Beliau Makan Bagaimana Beliau Minum Bagaimana Beliau Sholat Bagaimana Beliau Lelah Bagaimana Beliau Mengantuk Bagaimana Beliau Letih Dan Bagaimana Beliau Saat Kehilangan Sendal Banyak Orang Yang Ketika Kita Bertemu Orangnya Ta'zim Orangnya Tawadoh Orangnya Sabar Tapi Begitu Sendalnya Hilang Ngamuk Tapi Kiyai Ahmad Fawzi Tijani Begitu Dikatakan Sendalnya Hilang Kenapa Mungkin Beliau Merasa Bahwa Sendal Itu Sudah Masuk Surga Duluan Seperti Sendalnya Bilal Bin Rabah Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Sini Sementar Bilal Ada Apa Ya Rasulullah Saya Mendengar Suara Gesekan Sendal Di Surga Sehebat Hebatnya Abdul Somad Eh Kok Hebat Abdul Somad Status Mu STJ Status Tak Jelas Tapi Bilal Bin Rabah Walaupun Dia Berkulit Hitam Walaupun Dia Budak Hamba Sahaya Sendalnya Lebih Dulu Masuk Surga Daripada Engkau Abdul Somad Apa Pembahasan Kita Tadi Kok Sendal Perginya Sudah Laki Ini Muliakan Allah S.W.T Maka Kita Saling Mengenal Bersil 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 Mungkin Mungkin Orang Yang Belum Pernah Ketemu Dengan Ustaz Somad Hanya Nonton Videonya Saja Apa Kata Mereka Ustaz Somad Itu Orangnya Keras Ustaz Somad Itu Orangnya Kasar Ngomongnya Melambung Ustaz Somad Itu Bukan Keras Suaranya Yang Nyaring Suaranya Pun Tidak Terlalu Nyaring Tapi Karena Sound Sistemnya Mantap Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Menduga Hari Jumat Hari Sabtu Hari Aat Hari Senin Hari Terakhir Tausiah Terakhir Saya Menduga Tausiah Terakhir Ini Saya Sudah Tidak Bisa Lagi Bersuara Menggelegar Saya Mau Bicara Yang Santai Santai Saja Maaf Kalian Mari Kita Menjaga Peradaban Mari Kita Jaga Persatuan Tapi Rupanya Ketika Bertemu Dengan Jamaah Yang Bersemangat Kita Pun Jadi Ikut Bersemangat Kenapa Suara Ustadz Masih Menggelegar Kenapa Suara Ustadz Masih Nyaring Banyak Alasan Pertama Peci Baru Yang Kedua Baju Baru Yang Ketiga Tadi Dikasih Kiai Makanan Penuh Meja Pangking Kan Penuhnya Bingung Saya Mau Makan Apa Saya Cari Makanan Yang Tidak Terlalu Lama Mengunyahnya Pakai Kuah Kanan Kiri Gul Masya Allah Tabarakallah Man Asana Ilaikum Siapa Yang Berbuat Baik Kepada Kamu Kalau Kamu Belum Mampu Membalasnya Semoga Kiah Panjang Umur Murah Reski Semoga Pondok Ini Terus Dari Generasi Ke Generasi Tetap Dijaga Allah Sampai Hari Kiamat Ini Menjadi Bentengnya Pulau Madura Bentengnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Persatuan Umat Islam Ini Bukan Lemah Kenapa Kita Bisa Dijajah Belanda Kenapa Kita Bisa Dijajah Jepang Jepang Tidak Kuat Belanda Tidak Tidak Hebat Coba Perhatikan Peta Eropa Dari Maroko Mesir Mesir Libya Tunisia Aljazair Maroko Selesai Maroko Nyebrang Samudera Atlantik Jesiras Dari Jesiras Masuk Ke Spanyol Portugis Portugal Ustadz Portugis Dengan Portugal Dua Negara Satu Negara Apa Bedanya Portugis Orangnya Portugal Negaranya Portugal itu Nama negara Bukan persatuan Orang tua Gatal Portugal Negaranya Portugis Orangnya Negaranya Kecil Kecil Spanyol Portugis Portugal Perancis Jerman Inggris Ada pulaunya Dikit Belanda Belanda Kecil Sebesar Upil Tapi Kenapa Bisa Menjajah Kita Bukan Karena Mereka Kuat Bukan Karena Mereka Hebat Tapi Kenapa Karena Kita Mau Diadu Domba Jangan Mau Diadu Domba Karena Yang Mau Diadu Cuma Kita Bukan Domba Maka Kita Diingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Diciptakan Allah Dari Hadam Dan Hawa Cuman Satu Manusia Adam Dan Hawa Diciptakan Dari Tulang Rusuknya Setelah Setelah Itu Kita Pun Bertebaran Di Atas Muka Bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Somat Dari Pulau Sumatra Jauh Disana Dari Pulau Sumatra Naik Pesawat Dari Pekanbaru Ke Pulau Jawa Cengkareng Jakarta Dari Jakarta Naik Pesawat Lagi Ke Surabaya Dua Jam Setengah Baru Sampai Kalau Naik Kapal Laut Berapa Lama Tapi Orang Pulau Madura Tidak Pernah Mempermasalahkan Abdul Soman Jangan Datang Abdul Soman Kamu Orang Sumatra Enggak Jangan Datang Abdul Soman Kamu Orang Melayu Bukan Mereka Melihat Persamaan Abdul Soman Sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia Abdul Soman Sama-sama Ketika Umat Ini Diadudomba Berpecah Belah Akhirnya Ulama Ulama Yang Menyatukan Kita Dulu Orang Selalu Mengatakan Negara Ini Negara Demokrasi Betul Tidak Salah Yang Menyatukan Kita Adalah Pahlawan Pahlawan Nasional Betul Tapi Baca Sejarah Siapa Yang Pertama Menyatukan Kita Yang Terpecah Belah Dengan Mazhab Pikihnya Dengan Mazhab Akidahnya Dengan Suku-sukunya Kita Bersatu 1912 1905 1926 1928 Jauh Sebelum Sumpah Pemuda 1905 Sarekan Islam Yang Terdiri Dari Orang Orang Yang Bersama Dalam Satu Akidah Dalam Satu Ibadah Dalam Satu Allah Tuhannya Satu Kul Hu Wallahu Ahad Nabinya Satu Muhammadur Rasulullah Qiblatnya Satu Fawalli Wajah Kasatral Masjidil Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia Berbahasa Satu Bahasa Indonesia Itu 1928 Guys 1905 Sarekan Islam 1912 Kaji Ahmad Dahlan Muhammadiyah 1926 Nahdlatul Ulama Bahasim As'ari 1928 Pertuan Tarbiah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Di Bukit Tinggi Murid Dari Syekh Ahmad Khatib Minang Kabau 1928 Saudara-saudara Kita Yang Satu Bangsa Satu Tanah Air Barulah Menyatakan Sumpah Pemuda 1930 Al-Jam'iyatul Wasliah Wasal Menyambungkan Wasal Menghubungkan Karena terpecah Belahnya Umat Maka para ulama Berkumpul Di Medan Semata Utara Meminta Fatwa Kepada Syekh Muhammad Yunus Wahai Syekh Muhammad Yunus Apa Yang layak Untuk Mempersatukan Kita Kita Sudah Tercabik Tabik Kita Terpecah Belah Satukan Menyatukan Dalam Bingkai Persatuan Al-Jam'iyatul Wasliah Semuanya Ini Dipersatukan Oleh Para Ulama Jadi Kalau ada Hari ini Yang dikatakan Ulama Tapi malah Memperpecah Belah Kita Maka Sesungguhnya Mari kita Kembali Kepada Tuntunan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Tapi Tidak Bisa Sekedar Tablik Akbar Tidak Selesai Masalah Ini Dengan Ceramah Dengan Khutbah Solusinya Adalah Kembali Ke Pondok Pesan Trend Saya Tausiah Di masjid Saya Lihat Ada Bapak Bapak Pakai Cincin Emas Terus Saya Tanya Itu Cincin Bapak Emas Iya Pak Ustadz Kenapa Bapak Pakai Cincin Emas Karena Allah Menyuruh Dalam Al-Quran Lama Saya Mikir Berarti Piknik Saya Kurang Jauh Mas Apa Ini Kalau Boleh Tahu Ayat Kudu Zinat Kum Inda Kulli Masjid Kudu Ambil Pakailah Zinat Kum Perhiasan Kamu Inda Kulli Masjid Kalau Kamu Mau Ke Masjid Pakailah Perhiasan Inilah Perhiasan Yang Paling Bagus Lama Saya Terdiam Ini Lama Lama Orang Yang Waras Ragu Dengan Kewarasannya Ada Sahabat Kita Dia Pergi Ke rumah Sakit Jiwa Begitu Masuk Pintu Gerbang Ketemu Orang Gila Orang Gila Di Pintu Gerbang Nanya Sudah Lama Gila Saya Waras Kamu Yang Gila Masuk Kedalam Di Tempat Tanah Lapang Orang Gila Lagi Duduk Ngumpul Tepuk Tangan Orang Gila Orang Gila Saya Yang Waras Kalian Yang Gila Masuk Lagi Kedalam Didekat Kantor Direktur Rumah Sakit Ketemu Satu Orang Gila Nanya Sudah Lama Gila Lama Lama Kata Sahabat Kita Ini Saking Banyaknya Orang Gila Orang Waras Ragu Dengan Kewaras Seandainya Semua Orang Mengatakan Kamu Kalau Mau Ke Masjid Bawa Perhiasan Kalau Mau Ke Masjid Bawa Perhiasan Kalau Mau Ke Masjid Bawa Perhiasan Ayatnya Jelas Orang Orang Yang Awam Pun Akan Terikut Siapa Yang Mengerti Tentang Ayat Ini Yang Ngerti Adalah Santri Pondok Pesantren Daptarkan Anak Anda Ke Pondok Pesantren Darul Ulum Sebelum Tanggal Penutupan Berikut Ini Ingat Kuota Terbatas Saudara Aku yang dimuliakan Allah Saya Tidak Pernah Diminta Untuk Buat Endorse Saya Tidak Pernah Dibisik Bisiki Untuk Buat Pengumuman Lalu Kenapa Ustaz Ngomong Begini Supaya Bapak Ibu Yang Memasukkan Anaknya Anaknya Jadi Para Alim Ulama Anaknya Menjadi Ahli Fikih Dan Ketika Nanti Anaknya Masuk Surga Anaknya Pasti Nanya Ustaz Somat Mana Disitulah Saya Mendapatkan Syafaat Dari Santri Santri Alumni Pesantren Darul Ulum Banyuanyar InsyaAllah Amin Ya Rabbal Masuk Surga Itu Tidak Sendirian Pak Masuk Surga Itu Berjamaah Ramai Ramai Mana Ayatnya Masuk Surga Ramai Ramai Jelas Jelas Al-Quran Datang Adap Allah Sendirian Kamu Datang Menghadap Kami Furada Sendirian Ayat Ini Cerita Tentang Kamu Datang Menghadap Kami Sendirian Bukan Ayat Berangkat Haji Pakai Pisah Furoda Sebagaimana Dulu Kami Ciptakan Kamu Sendirian Kamu Pun Akan Menghadap Kami Mati Sendirian Betul Tapi Saat Masuk Surga Kita Berjamaah Mereka Masuk Surga Digiring Dibawa Zuma Zuma Berjamaah Berjamaah Dan Diantara Jamaah Yang Akan Masuk Surga Itu Adalah Jamaah Pradaban Tentu Yang Masuk Lebih Dulu Yang Punya Seragam Jamaah Pradaban Yang Masuk Seragam Dulu Masuk 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 Itulah Maka Pentingnya Kita Selalu Bersama Dengan Orang Orang So So Leh Bukan Soman Tadi Saya Mulai Tau Siah Jam Setengah Sembilan Sekarang Sudah Jam Sembilan Lewat Sepuluh Ternyata Sudah Empat Puluh Menit Saya Berdiri Anak Kecil Dua Orang Yang Didepan Tidak Bergeming Sedikit Di Tempat Lain Saya Dari Tadi Memang Ngitung Sampai Berapa Menit Mereka Bertahan Bertahan Dua Orang Pengawal Ahlus Sunnah Wal Jamaat Di Tempat Lain Saya Tau Siah Baru Kultum 15 Menit Bapaknya Udah Nguam Apalagi Anaknya Tapi Hari Ini Tolong Adik Kameramen Ambil Gambar Mereka Sebelum Mereka Berdiri Pulang Ke Ibunya Mohon Maaf Ya Bu Ini Anak Baraku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Anak Anaknya Saja Tahan Mendengar Ceramah Apalagi Bapak Ibunya Betul Memangnya Ustaz Soman Tidak pernah Diundang Acara Ceramah Untuk Anak Anak Pernah Pengalaman Yang Paling Menggetarkan Hati Assalamualaikum Ustaz Soman Waalaikumsalam Bisa Datang Menyampaikan Tausia Di Sekolah Kami Siap Sima Tupang Siang Malam Tunggu Panggilan Saya Datang Begitu Saya Datang Saya Sangka Yang Mau Diceramahi Wali Santri Wali Murid Anak TK Semua Kata Protokol Berikut Ini Mari Kita Dengarkan Tausia Yang Disampaikan Oleh Profesor Doktor Abdul Soman LCA Nggak Ada Satupun Anak Itu Yang Peduli Semuanya Dalam Hati Saya Habis Harga Diriku Hari Saya Pun Menjaga Wibawa Saya Saya Pura-pura Seakan Tidak Terjadi Apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Tetap Juga Tidak Peduli Saya Buka Dengan Muqaddimah Alhamdulillahi Wa Kafa Wassalatu Wassalamu Alal Habibil Mujtaba Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Al Siddiqi Wal Wafa Subhanakala Ilmalana Mereka Tetap Tidak Memperhatikan Sampai Akhirnya Ini Kalau Saya Lanjutkan Dua Kemungkinan Kalau Enggak Saya Stres Mereka Stres Akhirnya Saya Panggil Pawangnya Kepala Sekolah Mohon Bantu Saya Buk Bisa Ibu Tolong Saya Kalau Enggak Bisa Tolong Saya Pulang Ini Datang Kepala Sekolah Naik Ke Atas Pentas Lalu Dia Senyum Ke Anak 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 Sekalian Tepuk Anak Soleh Anak Soleh Jangan Ribut Lihat Ustadz Lagi Cemas Begitu Ibunya Tepuk Tangan Anak nya Tenang Dalam Hati Saya Sernyata Semudah Itu Ya Kalau Tahu Gitu Saya Tepuk Dari Tadi Tapi Di Banyu Anjar Anak Anak Yang Dididik Sudah Terbiasa Mendengarkan Tau Siah Mereka Tidak Bersembunyi Di Belakang Mereka Tidak Berada Di Tengah Ibunya Mereka Tampil Kedepan Inilah Calon Pemimpin Masa Depan Allahu Dalam Mati Saya Sangka Saya Setan Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Masukkan Anak Kepondok Pesan Tren Tapi Katanya Kita Disuruh Bawa Perhiasan Kalau Mau Pergi Ke Masjid Lihat Dulu Asbabun Nuzul Ayat Itu Ayat Itu Cerita Tentang Apa Dulu Mereka Tawaf Disamping Kaabah Oriyanun Tolik Mohon Maaf Beribu Maaf Dalam Keadaan Oriyan Telanjang Bulat Tidak Pakai Baju Mohon Maaf Tidak Layak Saya Berkata Di Depan Kiai Turun Ayat Maknanya Ambil Perhiasan Pakaian Kamu Pakai Pakaian Indak Kulli Masjid Ketika Kamu Masuk Masjid Al-Aram Mau Tawaf Pakai Pakaian Bukan Tanpa Pakaian Itu Tidak Ada Dalam Terjemah Depak Kementerian Agama Itu Ada Dalam Kitab Tafsir Masalahnya Tafsir Berbahasa Arab Tafsir Memberikan Kunci Kunci Ke Anak Kita Kalau Sudah Dapat Kuncinya Dia Tau Mana Orang Sesat Mana Orang Salah Sekarang Di Internet Semuanya Muncul Dulu Ini Pakar Nahu Ini Pakar Sorop Ini Pakar Bahasa Arab Ini Pakar Balagoh Sekarang Muncur Ini Pakar Bahasa Semud Aneh Zaman Ini Sekarang Maka Kalau Anak Kita Tidak Dipersenjatai Dengan Ilmu Ilmu Agama Mudah Dia Disesatkan Kalau Kamu Dapat Hidayah Kalau Kamu Dapat Ilmu Satu Dunia Menyesatkan Kamu Kamu Tidak Akan Bisa Sesat Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Lazina An'amta Alayhim Minan Nabiyyin Wasiddiqin Wasyuhada Wassalihin Bagian Yang Pertama Persatuan Setelah Kita Bisa Bersatu Berikutnya Perubahan Mesti Ada Perubahan Contohnya Yang Sudah Berubah Itu Siapa Abdul Somad Tadi Pecinya Merah Sekarang Hitam Tadi Bajunya Putih Polos Sekarang Sudah Ada Ijau Ijaun Mesti Ada Perubahan Alhamdulillah Pak Ustadz Itu Suami Saya Sejak Dengar Cerama Pengajian Ustadz Sudah Ada Perubahan Pak Ustadz Dulu Tidak Sholat Sekarang Sudah Sholat 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 Apa Bu Idul Adha Karena Mau Ngambil Kupon Daging Kurban Alhamdulillah Ustadz Somad Istri Saya Dulu Orangnya Pelit Bakhil Medit Kedekut Kikir Sekarang Sudah Dermawan Dulu Kalau Ada Kotak Sedekah Depan 2000 Sekarang Sudah Berubah Berapa 2500 Allah Rahasiakan Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Haji Mabrur Allah Rahasiakan Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Sholat Ustah Allah Rahasiakan Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Laylatul Qadar Allah Rahasiakan Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Taubat Nasuhah Kenapa Allah Rahasiakan Supaya Kita Tetap Khauf Takut Cemas Tapi Kita Tetap Berharap Bain Al-Khauf War Raja Takut Dan Cemas Dan Senantiasa Berharap Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Haji Mabrur Mudah-mudahan Mendapatkan Laylatul Qadar Mudah-mudahan Mendapatkan Taubat Nasuhah Mudah-mudahan Mendapatkan Husnul Khatimah Terus Apa Tanda Orang Dapat Haji Mabrur Apa Tanda Orang Dapat Husnul Khatimah Apa Tanda Orang Dapat Tandanya Salah Satunya Adalah Ada Perubahan Ustadz Katanya Kalau kita pulang Haji Itu ada Perubahan Pak Ustadz Gimana Perubahnya Wajah Putih Bercahaya Itu Bukan Haji Mabrur Skincare Wajah Cina Tangan Afrika Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perubahan Bukan Dalam Bentuk Fisik Perubahan Dalam Bentuk Perubahan Gaya Kamu Kenapa Sekarang Cuma Duduk Duduk Di Masjid Kenapa Tidak Bisnis Saya Ini Dulu Pak Ustadz Preman Saya Riba Saya Zina Saya Makan Haram Sekarang Setelah Saya Tobat Saya Sudah Berubah Pak Ustadz Berubah Bagaimana Saya Cuma Nunggu Malaikal Maut Tiba Itu Bukan Perubahan Itu Kemundo Perang Yang dulu Saat Jahiliahnya Panglima Perang Setelah Islam Dia tetap Menjadi Panglima Perang Siapa dia Khalid Ibn Walid Siapa yang Menghantam Nabi Waktu Perang Walid Menyerang Dari Belakang Memhantam Membunuh Sahabat Nabi Tapi Setelah Dia Berislah Dia Tidak Berhenti Dia Tidak Hanya Menunggu Malaikal Mau Mati Di Masjid Dia Tetap Menjadi Panglima Perang Yang Dulu Sebelum Taubat Dia Adalah Rampok Penjahat Setelah Dia Taubat Dia Tetap Rampok Tapi Yang Di Rampok Adalah Perbuatan Mungkar Tangannya Menghantam Kemungkaran Dulu Orang Tidak Berani Baca Quran Dengan Suara Keras Kenapa Karena Takut Ditangkap Abu Jahal Abu Lahab Kapan Orang Berani Baca Quran Dengan Suara Lantang Setelah Seorang Yang Pemenang Gulat Juara Bertahan Dia Adalah Umar Ibn Hattab Setelah Umar Bin Hattab Masuk Islam Orang Berani Baca Quran Dengan Suara Lantang Jadi kalau Sekarang Ada orang Baca Quran Suaranya Tidak Kedengaran Itu berarti Umar Bin Hattab Belum Masuk Islam Kenapa Berani Baca Quran Karena Juara Petarung Bertahan Sudah Bersyahadat Rasulullah Preman Yang Bertato Yang Lulujahat Masuk Dalam Da'wah Masuk Islam Hijrah Bertobat Nasuhah Tapi Tolong Da'wah Bukan Berarti Diam Terhadap Kemungkaran Kalau Agamamu Dihina Kalau Ulamamu Dihina Engkau Diam Ganti Bajumu Dengan Kain Kafan Bukan Hadis Nabi Dapat Saya Di Grup Whatsapp Kedera Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Hal Kemungkaran Memang Ada Ustadz Yang Mengajak Kepada Mari Sholat Mari Zikir Mari Puasa Itu Namanya Ustadz Spesialis Amar Ma'ruf Tapi Jangan Lupa Seperti Uang Punya Dua Sisi Satu Sisi Bukan Uang Namanya Itu Namanya Uang Mainan Uang Contoh Uang 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 Asli Dua Mata Dua Sisi Sisi Amar Ma'ruf Nah Mengkar Mengkar Engkak Bisa Jangan Judi Jangan Zina Engkak Bisa Nabi Muhammad Itu Bututur Kata Lembut Dia Engkak Pernah Marah Marah Kapan Nabi Ada Kalanya Matanya Merah Suaranya Menggelegar Ketika Kapan Ketika Ayat Ayat Allah Dihinakan Bahkan Dibacakan Kurut Nazilah Satu Bulan Allahumma Al-An Re'el Allahumma Al-An Dha'wan Allahumma Al-An Usayyah Laknatlah Mereka Ya Allah Kapan Nabi Minta Laknat Ketika Para Dai Dibunuh Ketika Para Dai Dihinakan Allah Meminta Nabi Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Dilaknatlah Mereka Sekarang Banyak Orang Mengambil Sisi Kelembutan Kebaikan Dipotongnya Sisi Tegas Dalam Kemungkaran Mudah-mudahan Santri-santri kita Ada Masanya Lemput Dan Ada Masanya Tegas Perubahan Kita Adalah Perubahan Kedalam Kebaikan Kita Pun Ziarah Kedepan Makam Sayyidus Syuhada Hamzah Bin Abdel Muttalib Assalamualaika Ya Sayyidus Syuhada Assalamualaika Ya Sahiba Rasulullah Assalamualaika Ya Amma Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bagaimana Kematian Hamzah Telinganya Digunting Hidungnya Dipotong Jantungnya Dipelah Yang membunuh Itu adalah Wahsi Wahsi Buda Sahaya Berkulit hitam Dia Ambil Hirbah Tombak Dia Tusukkan Ketengkuk Hamzah Suma Hazaz Tuhu Saya Goncang Hingga Menembus Baina Fakhidaihi Antara Dua Paha Hamzah Begitulah Kejamnya Wahsi Tahun Tiga Hijrah Hari Berganti Musim Berubah Tahun Empat Tahun Lima Tahun Enam Tahun Tujuh Tahun Delapan Setelah Delapan Hijrah Nabi Datang Kota Makkah Al-Mukarramah Membawa Sepuluh Ribu Pasukan Panglima Perangnya Sa'ad Bin Ubadah Apa kata Sa'ad Bin Ubadah Ini hari Balas Dendam Kenapa Ustaz Soman Berapi Api Sekarang Mungkin Efek Baju Baru Gimana Rasanya Pake Baju Baru Kalau Tuan Kepulau Buru Jangan Lupa Membawa Kipas Kalau Mau Tahu Rasanya Baju Baru Rasanya Sangat Panas Enggak Itu Hanya Sekedar Iklan Sejenak Saja Kita Lanjutkan Apa kata Sa'ad Bin Ubadah Ini hari Balas Dendam Nabi Memanggil Sa'ad Ta'al Sa'ad Sini Tadi kamu Ngomong Apa Ini hari Balas Dendam Dulu Mereka Menggunting Telinga Hamzah Kita Akan Potong Telinga Mereka Dulu Mereka Membelah Jantung Hamzah Kita Akan Belah Jantung Mereka Ini hari Berkasih Sayang Dari Lam Kerak Dari Malhamah Kem Marhamah Ketika Nabi Sudah Menghancurkan Berhala Patung Ada yang Terbuat Dari Besi Ada yang Terbuat Dari Perak Ada yang Terbuat Dari Emas Ada yang Terbuat Dari Roti Tiga 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 Enam Puluh Patung Dihancurkan Begitu Kata Syekh Sofiyur Rahman Al Mubarak Furi Dalam Kitab Al-Rahik Al-Maktum Selesai Itu Nabi Berdiri Ya Ahla Makkah Matarawna Anni Fa'ilumbikum Wahai penduduk Makkah Menurut Kalian Apa yang Akan Aku Lakukan Terhadap Kalian Apa Kata Orang Makkah Akhun Karim Wabun Akhin Karim Engkau Saudara Kami Ya Muhammad Ayahmu Saudara Kami Ya Muhammad Ternyata Kalau Kita Sudah Menang Semua Jadi Saudara Besti Akhun Karim Wabun Akhin Karim Apa Kata Nabi Sallallahu Pergilah Kamu Bebas Tidak Ada Telinga Yang Dipotong Tidak Ada Hidup Yang Digunting Tidak Ada Jantung Yang Dibelah Semuanya Bebas Turunlah Ayat Berbondong-bondong Mereka Masuk Islam Bukan Bukan Tombak Rasulullah Bukan Karena Pedang Rasulullah Mereka Masuk Islam Berubah 180 Derajat Karena Maaf Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Mana Wahsy Mana Wahsy Yang Dulu Menggunting Telinga Hamzah Mana Wahsy Yang Dulu Menusukkan Tombak Ternyata Wahsy Lari Ketaif Takut Telinganya Dipotong Rasulullah Sallallahu Lari Ketaif Tapi Bukan Berarti Nanti Bapak Ibu Yang Umroh Pergi ke Taib Itu Ikut Wahsy Bukan Taib Jalan-jalan Bagus Gak apa-apa Dingin Suasananya Indah Wahsy Pergi ke Taib 19 hari Rasulullah Di Kota Maka Setelah Nabi Pergi Wahsy Dengar Kabar Oh Muhammad Sallallahu Sudah Pergi Wahsy Pulang Wahsy Kemekah Dia Lihat Tidak ada Orang Mekah Yang Telinganya Digunting Ternyata Ada Ibu Ibu Di Belakang Masya Allah Yang Di Depan Masih Masuk Akal Mereka Mau melihat Wajah Ustaz Soman Yang Di Belakang Tengkuk Ustaz Soman Mudah-mudahan Yang Di Depan Yang Di Belakang Yang Di Kanan Yang Di Kiri Semuanya Masuk Surga Wahsy Pulang Kota Makkah Ternyata Tidak Terjadi Apa-apa Wahsy Mengejar Nabi Ke Madinah Sampai Di Madinah Dia Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Bertanya Anta Wahsy Kamu Wahsy Ya Rasulullah Kamu Yang Sudah Membunuh Paman Saya Ya Rasulullah Nabi Hanya Menepuk Dada Wahsy Supaya Kuat Iman Dan Islam Nabi Tidak Menggunting Telinga Wahsy Nabi Hanya Berkata Tolong Palingkan Wajahmu Dari Wahsy Wahsy Pun Lalu Kemudian Pergi Tapi Wahsy Tetap Merasa Berdosa Tanganku Membunuh Orang Paling Baik Hamzah Tanganku Berdarah Ini Tangan Mesti Dibersihkan Sampai Akhirnya Dia Dapat Kesempatan Untuk Membersihkan Dia Berubah Tapi Perubahannya Bukan Menjadi Lemah Dia Tetap Bertenaga Dia Tetap Berjihad Sampai Akhirnya Kesempatan Membersihkan Tangan Itu Datang Seorang Nabi Palsu Bernama Musaylamah Al Kazab Di Yamamah Pada masa Pemerintahan Abu Bakar Siddiq Rasulullah Sudah Meninggal Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Nabi Palsu Membuat Surat Palsu Dia Buat Surat Yang Mirip Dengan Al-Quran Tapi Maknanya Tidak Ada Sama Sekali Walfil Demi Gajah Tau Kamu Apa Gajah Itu Lagu Zailun Tawil Ekornya Panjang Apa Tapi Tapi Masih Lumayan Bisa Dipahami Ini Sekarang Ada Bahasa Enggak Ngerti Sama Sekali Lalu Kata Nabi Sallallahu Wale Sallallahu Kalau Kamu Berubah Yang Berubah Itu Imannya Tapi Semangatnya Tetap Inilah Kesempatan Kutawah Si Maka Yang Menghabisi Nyawa Musaylamah Al Kazab Adalah Wah Si Setelah Dia Menghantam Si Kapir Ini Maka Bersihlah Tangannya Jadi Perubahan Itu Maknanya Bukan Hanya Berubah Pakaian Bukan Hanya Berubah Aksesoris Bukan Hanya Berubah Penampilan Tapi Perubahan Yang Mendasar Adalah Perubahan Sikap Yang Dulunya Membenci Dakwah Sekarang Menolong Dakwah Yang Dulunya Membenci Kiyai Sekarang Menupport Dakwah Yang Dulu Membenci Pondok Pesantren Sekarang Menolong Pondok Pesantren Siap Bantu Pesantren Siap Jaga Pulau Madura Siap Jaga Umat Takbir Ini Makin Lama Makin Panas Suasananya Makin Berapi Api Sedara Aku Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wata'ala Pertama Persatuan Setelah Persatuan Barulah Terujud Perubahan Setelah Perubahan Yang Terakhir Adalah Peradaban 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 itu Apa? Peradaban itu Adalah Bangunan Kalau Peradaban itu Bangunan Maka Bapak Peradaban Adalah Fir'aun Karena Dia Membangun Piramid Kalau Peradaban Itu Adalah Kekuasaan Maka Yang Paling Lama Berkuasa Adalah Namrus 400 Tahun Saking Lamanya Berkuasa Pertanyaan Namrus Kepada Rakyatnya Apakah Ada Tuhan Selain Saya Pemimpin Kalau Terlalu Lama Berkuasa Dia Mulai Nanya Ada Tuhan Selain Saya Sudah Menjadi Itu Tuhan Bagaimana Allah Menghantam Menghancurkan Namrus Namrus Tidak Mati Di Sambar Petir Kalau Namrus Mati Di Sambar Petir Indah Beritanya Namrus Mati Di Sambar Gledek Tengkeren Beritanya Tapi Namrus Matinya Bagaimana Menghinakan Namrus Mati Karena Digigit Nyamuk Nyamuk Makhluk Yang Kecil Kecil Remeh Hina Mohon Maaf Kalau Boleh Saya Bertanya Boleh Saya Bertanya Ke Bapak Ada Di Antara Bapak Yang Punya Ternak Nyamuk Ternak Ayam Ada Ternak Tuyul Ada Ternak Nyamuk Ternak Ternak Kukulkan Kedinding Tidak Juga Mati Diambil Mati Hanya Dengan Seekor Nyamuk Allah Kalau Mau Menghancurkan Orang Tu'izzu Mantasha Watuzillu Mantasha Biyadikal Khair Innama Amruhu Iza Arada Sayy'an Ayyakul Lahu Kun Lalu Kenapa Ada Fir'aun Ada Namrus Memang Hidup Ini Begitu Saudaraku Nanti Kalau Ada Orang Ngatakan Kamu Baik Aku Enggak Baik Kamu Bagus Aku Enggak Bagus Kenapa Rizkiku Lancar Kenapa Kamu Susah Memang Dunia Ini Begitu Saudaraku Dulu Ada Kabil Ada Habil Ada Musa Ada Fir'aun Ada Ibrahim Ada Namrus Ada Muhammad Sallallahu Sallam Ada Abu Jahal Ada Aku Ada Kamu Berpasang Pasangan Saudaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Peradaban Itu Bukan Hanya Bangunan Peradaban Yang Paling Hebat Adalah Peradaban Hasil Ilmu Pengetahuan Mujizat Yang Lain Hilang Mujizat Membelah Laut Merah Hilang Mana Laut Merah Yang Terbelah Itu Saya Nanya Keteman Saya Dimana Laut Merah Yang Terbelah Abdul Somad Nanti Kalau Musim Haji Kamu Pergi Ke Mekah Naik Kapal Laut Tahun 2000 Saya Naik Kapal Laut Dari Terusan Suez Ke Jeddah Dimana Nanti Ombaknya Besar Disitulah Tempat Laut Merah Terbelah Setelah Pulang Saya Cerita Saya Udah Naik Kapal Laut Dimana Yang Paling Besar Dari Awal Sampai Akhir Besar Menyembuh Menyembuhkan Orang Menyembuhkan Orang Lumpuh Tidak Ada Lagi Wujudnya Sekarang Tapi Peradaban Yang Sempurna Adalah Bapak Meninggalkan Kebun Yang Luas Tinggal Ustaz Kok Tiba-tiba Ingat Kebun Saya Lihat Ada Kebun Kau Tinggalkan Bangunan Yang Megah Tinggal Rumah Besar Tinggal Mobil Besar Tinggal Bini Besar Astagfirullah Yang Kekal Abadi Mana Matan Al Ajur Rumiyah Kawakib Dur Riyah Al Imriti Alfiyah Ibnu Malik Ini Peradaban Keilmuan Pengetahuan Maka Kalau Mau Kekal Abadi Tinggalkan Peradaban Ilmu Yang Tidak Akan Lekang Karena Panas Tak Akan Lapuk Karena Hujan Semuanya Berubah Semuanya Berubah Pohon Kayu Berubah Bangunan Berubah Yang Tidak Berubah Itu Hubungan Kita Sayang Bapak Nanti Ngomong Begitu Sama Ibu Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Peradaban Islam Adalah Peradaban Akhlak Inilah Yang Tidak Akan Pernah Mati Mudah Mudah Anak Kita Berakhlak Kul Karimah Zaman Saya Kecil Dulu Kalau Ada Suara Itu Orang Mati Zaman Sekarang Di Pulau Madura Ada Tiga Yang Pertama Ambulan Yang Kedua Pejabat Yang Ketiga Ustaz Soman Ustaz Ini Muji Diri Saya Enggak Muji Diri Saya Ngeliat Mobil Itu Tadi Didepan Itu dia Mobilnya Sudah Siap Pasain Sudah Hidup Sebentar Lagi Kami Pulang Langsung Ke Airport Ketika Mobil Masuk Masuk Mobil Lalu Kemudian Semua Santri Berdiri Menunduk Cari Peradaban Itu Di Amerika Cari Peradaban Itu Di Eropa Cari Peradaban Peradaban Apa Dengan Kebanggaan Kebanggaan Apa Rumah Hebat Mewah Tapi Angka Bunuh Diri Berapa Banyak Angka Bunuh Diri Kenapa Bunuh Diri Mereka Di Eropa Di Jepang Di Korea Bunuh Diri Tertinggi Di dunia Amerika Nomor Dua Eropa Nomor Tiga Jepang Orang Jepang Hartanya Banyak Duitnya Banyak Rumahnya Bagus Stress Depresi Ambil Ambil Samurai Harak Kiri Orang Jepang Putus Asa Dengan Kehidupan Orang Korea Nggak Mau Menikah Nggak Mau Hamil Nggak Mau Punya Anak Kecil Akhirnya Apa Ramai Di Tengah Kesendirian Sendiri Di Tengah Keramaian Mati Di Dalam Rumah Dalam Keadaan Sendirian Tetangga Pun Tidak Tahu Peradaban Apa Tapi Uman Islam Orang Barat Makan Pel Tidur Kenapa Kena Penyakit Insomnia Nggak Bisa Tidur Peradaban Apa Kita Belum Lagi Ceramah Baru Ngelihat Ustadz Ustadz Sobat Khutbah Berapi Api Di Atas Mimbar Mari Kita Doakan Sudara Kita Di Palestina Jamaah Nya Dibawa Selesai Sholat Nanya Ketemannya Kayaknya Ustadz Somat Itu Aliran Sesat Masa Khutbahnya Satu Kali Ini Ustadz Somat Kayaknya Nyindir Ada Yang Tidur Nggak Saya Dari Tadi Ngelihat Dari Kanan Kekiri Nggak Ada Satu Jamaah Pun Yang Tidur Semuanya Tetap Allahu Akbar Saudara Yang dimilihkan Allah S.W.T. Sepanjang Ustadz Somat Tau Siah Belum Pernah Marah Mempermalukan Jamaah Depan Orang Banyak Kenapa Tidur Kenapa Nggak pernah Belum Pernah Sekalipun Coba Dengarkan Video Saya Nggak Pernah Kenapa Ustadz Nggak Pernah Marah Dengan Jamaah Yang Tertidur Karena Orang Barat Begitu Sulit Mau Tidur Dia Dia Sudah Tertidur Berarti Hatinya Tenang Berarti Kaji Ustadz Somat Sudah Masuk Kedalam Lubuk Hati Yang Poling Dalam Subhanallah Walhamdulillah Walah Ilah Ilah Wallahu Akbar Walah Hawlah Walah Quwata Ilah Billah Il Alih Al-Azim Peradaban Apa yang mau kita harapkan Dari Eropa Bertetangga Tidak pernah bertegur Sapa Kita orang Islam Kenal Nggak Kenal Hai bro Assalamualaikum Ya Akhi Ya Uhti Kenal sama dia Enggak Kenapa kita mengucapkan salam Pada orang yang tak kenal Karena Nabi mengatakan Afsus Salam Peradaban Apa Dari Rusia Orang Rusia Paling heran Ngeliat kita Kenapa Orang Rusia Paling susah Senyum Kita Setiap ketemu orang Jangankan orang Angkot aja lewat Senyum Kenapa Tabassumika Fi wajhi Akhika Sodaqoh Mereka mau Mensosialisasikan Senyum Susahnya bukan main Buat lingkaran Bulat Ada mata Ada hidung Ada mulut Keep your smile Susahnya Peradaban Apa yang kita harapkan Dari Eropa Seorang Yahudi Bernama Bernard Louis Siapa namanya Bernard Louis Dari Namanya Bernard Louis Itu sudah jelas Ini orang Tidak mandi wajib Bernard Louis Apa kata Bernard Louis Eropa Eropa Mengisi Mengisi Inggris Terus Umat Islam Memenuhi Eropa Memangnya Orang Eropa Kemana Orang Eropa Mati Karena Tidak Menikah Mereka 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 Tidak Mau Nikah Sebab Apa Menurut Mereka Menikah Buang Buang Waktu Saja Sedangkan Orang Islam Tunggu Jangan marah Dulu Ini cerita Kita di Eropa Bukan di Pulau Madura Mereka Tidak Mau Punya Anak Sekarang Ada Gerakan Namanya Free Child Child Free Child Anak Free Nggak Mau Punya Anak Nikah Tapi Nggak Mau Punya Anak Nggak Mau Ribet Maka Dalam Islam Diajarkan Nikahilah Perempuan Yang Subur Yang Penyayang Anak Adik-adik Yang Belum Nikah Nikahi Perempuan Yang Subur Bagaimana Caranya Dites Dulu Jangan Ditanya Dulu Dek Kamu Anak Nomor Berapa Aku Anak Pertama Satu Keluarga Berapa Orang Aku Satu Satunya Mohon Maaf Kamu Tidak Lulus Speed And Proper Test Ketemu Lagi Kamu Nomor Berapa Aku Nomor 13 Gua Banget Kad Terang Sambung Kadang Sudaranya Adanya Berarti Ibunya Subur Berarti Dia Sudaraku Yang Dimuliakan Allah Inni Mukasir Bikum Umama Yaum Al-Qiyamah Saya Kata Nabi Nabi Yang Paling Bangga Pada Hari Kiamat Karena Umat Yang Paling Banyak Adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi kenapa mereka hancur gedungnya sudah berdiri tinggi menara Evelnya, menara Romanya kenapa Eropa hancur karena mereka tidak punya keturunan habis musnah nanti bapak ibu kalau ke pekan baru ada namanya Masjid Agung Anur di samping Masjid Agung Anur itu dulu banyak pohon korma tapi gak ada yang berbuah akhirnya dipanggil satu profesor bidang kolma dari Thailand namanya Profesor Kolak Profesor Kolak diperintahkan untuk melihat kebun-kebun kurma kenapa kurma tidak berbuah akhirnya dia tersenyum kenapa kurma gak berbuah karena kurma ini jantan semua itu menunjukkan Eropa akan binasa karena jantan semua apa maksudnya? LGBT walaupun LGBT itu bunyi kalimannya mu'annas LGBT, 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 LGBT jangan tulis LGBT nanti kena ban langsung maka caranya tulis karena itu punya mereka jangan tulis Israel nanti kena ban, kena hapus, kena take down jadi tulis apa? Israel jangan tulis LGBT jadi tulis apa? LGBTkum darah yang dimuliakan Allah SWT mereka akan musnah bukan dengan peperangan itulah janji Rasulullah SAW kamu akan menguasai Rum sampai masanya berkumandanglah azan di atas menara Evel Allahu Akbar Allahu Akbar mudah-mudahan itu adalah santri-santri kita insya Allah amin ya rabbal alamin siapa yang tausyah di pesantren Darul Ulum Baju Anyar tadi? Ustaz Abdul Soman apa yang dia sampaikan? ada tiga apa yang tiga itu? aku gak ingat yang pertama persatuan yang kedua perubahan yang ketiga peradaban bagi yang tidak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Soman Official subscribe, like, share, and comment subscribe, like, share, and subscribe